Halo guys welcome back to my channel Edi Hermon guys Oke langsung saja kita ke tutorialnya guys cara memantau CCTV secara online di seluruh Indonesia guys dan tanpa harus menginstall aplikasi ya guys ya di sini saya mengeceknya di Android ya di HP Androidnya Oke langsung saja kita buka di Google Chrome ya guys ya Oke dan selanjutnya disini kalian klik di pencariannya dan kemudian kalian tuliskan CCTV live ya guys ya seperti ini di pencarian kemudian kalian enter atau oke dan kemudian di sini kalian klik yang ini ya yang nomor satu ini dan nama situsnya ini guys rttmc.dev.go.id nah jika sudah ke situs ini guys tinggal kalian pilih jalan-jalan yang kalian ingin melihat CCTV dengan online ya guys ya secara online di sini ya seperti ini tinggal kalian klik saja jalurnya atau jalannya atau ibukotanya seperti itu guys di sini sudah ada ya nama-namanya dan untuk ini misalkan ada celulunyi ya ini lagi maintain ya guys ya bisa kalian lihat seperti ini ini tanyanya lagi perbaikan ya guys ya tidak bisa online seperti itu guys oke di sini saya akan mencoba memperlihatkan salah satu misalkan di sini nagrek yang cagak ya biasanya di sini pada saat lembaran tiba di sini kenderahannya cukup lumayan padat ya guys ya jalannya padat terayap ya banyak kenderahan-kenderahan lewat guys dan di sini kita coba sudah dibuka dan ternyata di sini tidak ada sama sekali kendaraannya oh ini ada satu guys berarti ada ya kendaraannya ke tasik ya ini arah tasik kalau sebelah kanannya ke arah Garut seperti itu ya jadi di sini kita bisa melihat CCTV secara live dan secara online ya seperti ini guys nah misalkan di sini saya akan klik karang kucung ya untuk kendaraannya atau jalannya gimana ya ternyata seperti ini guys bisa kalian lihat ya cukup lumayan sepi ya dan di sini saya akan coba ke jalur terminal guys coba ya ke paling bawah di sini saya akan coba jalur terminal Cirebon coba apakah jalannya sepi lagi atau tidak kita coba klik atas nah seperti ini ternyata ya cukup lumayan padat ya biasanya jalur terminal Cirebon ini nah disini jika kalian ingin memperbesar ukuran gambarnya guys tinggal kalian atur saja di pengaturannya seperti ini ya di biasanya saya mengatur seperti ini di rotasi kita nonaktifkan maka disini akan otomatisnya kalau kita landscape maka ukuran tampilannya menjadi besar seperti ini guys seperti ini jika ingin dibesarkan untuk layarnya oke guys untuk tutorialnya sampai disini jangan lupa like comment dan bisa bisa di biasanya ada pertanyaan komentar di bawah guys oke semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya bye bye you 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 you